Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas pada video kali ini Saya ingin mengingatkan teman-teman agar Jangan sampai teman-teman melakukan hal ini Jika teman-teman tidak ingin Tompet teman-teman itu Bolong gara-gara cuma pakai AC Simak terus Ya buat teman-teman yang baru bergabung Dengan channel saya Channel ini membahas tentang seputar AC Tips trik dasar tentang AC Cara merawat AC Dan lain sebagainya seputar dunia AC Maka dari itu Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia ini Atau teman-teman yang pakai AC Klik subscribe dan hitungkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Saat saya upload video yang terbaru Oke saya ucapkan terima kasih Kita akan bahas sesuai judul video Yaitu kebiasaan buruk Yang bikin dompet kamu jebol Karena cuma melakukan hal-hal seperti ini Untuk poin yang pertama Poin yang pertama ini Pertama teman-teman ya Ada 4 poin yang menurut saya Kebiasaan ini bikin dompet kamu Jadi jebol teman-teman Disclaimer disini Video ini saya buat Berdasarkan sepengalaman saya Dan berdasarkan pendapat saya Jika teman-teman punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa berikan alasannya Yang pertama Hal yang paling mendasar Yang menurut saya Jangan sampai teman-teman lakukan Yaitu Setting Suhu 16 derajat celcius Pada rentan waktu yang lama Ini menurut saya Sangat-sangat buruk kebiasaan ini teman-teman Beberapa teman-teman Saya lihat masih ada Settingan-settingan seperti itu Padahal Di channel ini Saya juga sering sudah membahas Settingan yang menurut saya Paling recommended Yaitu Angka di atas 23 atau 24 derajat celcius Sampai 27 Tapi masih ada aja Yang suka setting 16 derajat celcius Ya gak apa-apa sih Itu Itu AC teman-teman sendiri Ya Listrik-listrik rumah teman-teman sendiri Masalah bayar sedikit Atau pemahal Kan juga teman-teman sendiri Yang ngalamin kan Nah menurut saya Kenapa Jangan sampai settingan AC Suhu 16 Suhu 16 itu 19 derajat celcius itu Jadi ketika teman-teman Set suhu 16 Teman-teman itu Memerintahkan AC itu Untuk bekerja semaksimal mungkin Untuk mencapai suhu 16 derajat celcius Perlu ditekankan Di sini Suhu Indonesia itu Tidak akan bisa sampai 16 derajat celcius Teman-teman Walaupun teman-teman setting Dari Malam sampai pagi Itu gak akan mungkin Sampai segitu Itu cuma akan membuat Kinerja AC Terlalu berlebihan Ibaratnya Kalau punya teman-teman Punya Kuda Teman-teman itu Maksa kudanya Dipecut Biar kudanya Lari sprint terus Dari malam Sampai pagi Sampai Kayak gitu teman-teman Paham kan maksudnya Di sini Jadi Kinerja kompresor AC itu Sangat berat sekali Teman-teman Jadi efeknya apa Otomatis listriknya Akan boros banget Yang kedua Yang kedua Menurut saya teman-teman Kebiasaan buruk lainnya itu Teman-teman sering buka Tutup pintu Atau jendela Ketika teman-teman Nyalakan AC Jadi posisi AC nyala Rekomendasi saya Atau sebaiknya itu Kondisi ruangnya Tertutup teman-teman Jadi ketika AC nyala Sirkulasi udara Mulai berjalan Kehawat dingin Mulai dihembuskan Maka Sesuai perintahnya itu Misalkan teman-teman Merintahkan 20 derajat celcius Maka AC akan mencapai Suhu 20 derajat celcius Itu secara cepat Apabila ruangan itu Tertutup teman-teman Jadi kalau ruangan itu Sering buka tutup Ya maka Si AC nya ini Akan lama Mencapai perintah tersebut Gitu Jadi otomatis Ya listriknya juga Akan boros gitu teman-teman Yang kedua itu ya Jangan terlalu sering Buka tutup ruangan Yang ketiga Ini juga menurut saya Kurang bagus Atau kurang recommended Teman-teman Yang ketiga ini Pemakaian AC Yang di forcee Pemakaian AC yang berlebihan Juga Menurut saya cukup Kurang bagus teman-teman Ada baiknya Memang si AC itu kan Sebuah mesin Ada baiknya Mesin itu diistirahatkan Jadi untuk pemakaian AC Standar saya sih ya Saya selama ini pakai AC Biasanya antara 12 Sampai 16 Jam teman-teman Jadi kalau misalkan Pemakaian saya 12 jam Biasanya Dari Dari jam 6 malam Jam 6 malam ya Sore nih Jam 6 maghrib itu Ketemunya sampai jam 6 Pagi Itu 12 jam Tapi apabila Saya butuh AC lagi Di siang hari Untuk anak-anak tidur Siang Saya akan nyalakan lagi AC itu Mulai jam 12 Sampai jam 4 sore Jadi Pemakaian AC saya Maksimal 16 jam Jadi kalau misalkan Dibikin sampai Full 24 jam Itu Menurut saya sih Kasian AC nya Teman-teman Kurang recommended lah Jadi Istilahnya Tidak ada Waktu istirahat Buat Si AC itu Apa namanya Dalam pekerja gitu Teman-teman ya Jadi kalau misalkan Dibikin Istirahat Otomatis Nanti Untuk Oli kompresornya Freo nya Akan mulai Regenerasi lagi Dari pada Dipaksa Terus-terusan Gitu lah Otomatis Listriknya juga Akan lebih hemat Untuk yang berikutnya Ini bagian perawatan Teman-teman Jadi kebiasaan Buruk lainnya Yang bisa bikin listrik Kamu jebol Yaitu Kamu Atau Teman-teman Tidak paham Soal Seputar Perawatan AC Jadi teman-teman Hanya bisa Beli AC Pemakaian Hari-sehari-hari Dan tidak pernah Dirawat teman-teman Jadi Ibaratnya Tidak pernah Dicu-cuci AC Ataupun Tidak pernah Diservis AC nya Otomatis Debu atau kotoran Yang menumpuk Di dalam Indoor Di dalam Filter Indoor nya Di dalam Outdoor nya Di dalam Evaporator nya Itu Semakin banyak Maka Kinerja AC Akan semakin berat Efeknya apa Pertama Yaitu Listriknya Jadi boros Dan juga Hembusan Angin nya Itu Jadi kurang dingin Teman-teman Jadi nanti Teman-teman Ngira Wah AC saya Nggak dingin Kenapa nih Jangan-jangan Ini lagi Jangan-jangan Itu lagi Itu Biasanya Cuma karena Masalah kotor Aja Coba teman-teman Panggil teknisi AC Ngomong aja Mas Pak Bang Om Coba Tolong AC saya Diservis Atau Dicuci Saja Umumnya Untuk Biayanya Itu 50-70 ribuan Teman-teman Untuk bagian Servis Cuci AC Itu Biasanya Dibersihin Di bagian Filter Indoor nya Casing Indoor nya Evaporator Terus Semprot Itu Bagian Outdoor nya Itu Nanti Di casing Van nya Van Outdoor nya Terus Di bagian Kondensor nya Dan pokoknya Serahin aja Semuanya Ke bagian Teknis AC Teman-teman Cukup duduk Manis Dan Tunggu Sampai Selesai Gitu Teman-teman Jadi Video ini Saya buat Berdasarkan Pengalaman Saya Dan juga Pendapat Saya Teman-teman Jadi Tidak ada Apa namanya Setelahnya Saya Bukannya Sok Menggurui Atau Mengajari Tapi Saya hanya Sekedar Ingin sharing Atau Informasi Berbagi Informasi Teman-teman Jadi Selama ini Saya pakai Mode Itu Mode Cool Mode Cool Itu Menurut saya Mode yang paling dingin Teman-teman Terus Untuk Settingan AC Saya Set Di Suhu 24 Sampai 27 Derajat Selius Biasanya Ketika Saya Baru Memulai Menyalakan AC Saya Set 24 Jadi Kita Sudah Mulai Dingin Saya Biasa Set 25 27 Dan Fannya Kecepatan Kipasnya Saya Biasanya Pakai 1 Atau Nomor 2 Jadi Ketika Saya Belum Pasang AC Rumah Ini Listriknya 1300 Watt Pemakaian Harian Itu Lebih Kurang Sekitar 200 Namun Setelah Pasang AC Paling Nambah Sekitar 80 Ribuan Per Per Bulannya Gitu Teman Misalkan Lagi Over Pemakaian Perlebihan Kadang Bisa Nambah 100 Ribuan Menurut Saya Itu Wajar Tapi Kalau Misalkan Teman Sering Atau Salah Setting AC Seperti Itu Teman Teman Nyalain Set Suhu 16 Derajat Selama Setiap Hari AC Di Full Dan Itu Akan Membuat Listrik Teman Teman Akan Jebol Buktikan Pendapat Saya Ini Teman Teman Dan Terima Kasih Ditunggu Video-video Berikutnya Dari Channel Mas Yonas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax